assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya irma dpm19031010011 modul tiga dengan judul percobaan Excel terapan disini saya akan menjelaskan tentang fitur fresh pens yang pertama itu fitur fresh pens apa sih fungsi dari fitur fresh pens itu fungsinya itu biasanya digunakan untuk memegukan atau mengunci baris atau kolom tertentu supaya ketika saat di scroll kolom atau baris tertentu tidak ikut ke scroll atau tetap ada posisi semula nah fitur ini itu dapat di dilihat di menu view lalu klik fresh pens nah ini lalu ini ada saya ada contoh yang pertama itu tentang penggunaan fitur fresh pens sendiri yang pertama itu kita klik ini fresh pens sendiri itu header sama kolom ya kita klik yang ini lalu kita klik fresh pens dan ini one story ya misalnya belum di nomor tadi oh nah situ kita ini klik fresh pens dan fresh pens sendiri untuk ingat untuk baris dan kolom nah kita coba ya kita geser ke kiri tidak ikutan kan kita geser ke kanan ke atas tidak ikutkan tetapkan header sama kolomnya tetap lalu untuk free untuk non aktifkan itu un fresh pens selanjutnya nah itu kita top ke top row dan finish kolom top row itu yang dimaksud adalah barisnya ini nah kita menggunakan ini pertama itu kita scroll gini kita grupnya tapi kita top row nah kalau kita top row lihat teman-teman tuh nggak geser kan lah untuk selanjutnya kita nomaktifkan dulu habis itu kita klik ini nah ini untuk kolom kolom itu kita menggunakan ini coba kita perhatikan selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang grafik grafik biasanya grafik itu sering dikenalkan apalagi tidak di kimia ya ini saya juga ada contoh grafik nah pertama itu kita mengupload ini datanya dipload ini kita klik insert dan disini ada scatter kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan apa yang kalian inginkan disini saya sudah ada contohnya dan ini ada judul bisa kalian tulis semau sebutuh kalian nah ini udah lalu untuk untuk selanjutnya yaitu saya akan menerangkan dalam goal check apa sih goal check itu goal check adalah salah satu program hitung dari Microsoft Excel yang mana dikunakan untuk mencari sebuah tujuan nah tujuan ini untuk menentukan berapa nilai awalnya agar sesuai dengan hasil akhir yang telah kita tentukan dan cara penggunanya sendiri itu sangat mudah itu dengan klik data dan pilih what if analysis dan pilih call check nah disini saya sudah ada data yang mana itu saya mempunyai budget 1 juta 1 miliar lalu ada suatu perusahaan yang menawarkan saya dengan nilai 1 miliar ini harus harus mendapatkan komputer printer monitor dan gitu disini saya sudah mereng-reng ternyata hasilnya berbeda dengan budgetnya saya jadi saya menggunakan alat bantu goal check ini untuk menentukan supaya hasilnya hasil yang hasil yang reng-reng tadi itu sama dengan hasil budget saya itu dengan cara seperti ini untuk set-set ini sendiri digunakan diisi hasil yang diharapkan hasil yang saya harapkan kan ini lalu to follow ini adalah budget saya itu 1 miliar untuk buy buy selling saya sendiri itu nilai yang akan saya ubah untuk quality kan tidak bisa karena sudah ketentuan jadi harga yang saya gunakan saya coba ini harga 2 25 klik lalu pilih oke oke dan hasilnya seperti ini sama 1 miliarnya selanjutnya saya akan membahas tentang solver apa sih solver itu solver adalah tambahan dari microsoft excel yang berfungsi untuk menyelesaikan persamaan dan optimisasi nah biasanya persamaan ini berupa x y dan z nah untuk solver ini klik bagian data lalu solver ada di menu klik bagian data lalu solver tuh tidak ada jangka seluruh nah disini saya sudah ada contoh soal yaitu Siti dan teman-teman makan di kantin sekolah mereka memasang tiket yang penyed dan 2 gelas es jeruk tak lama kemudian dan Bani dan teman-teman yang datang memasang 5 porusi ayam penyed dan 3 gelas es jeruk Siti menantang Amir untuk menentukan harga tiap porusi ayam penyed dan harga es jeruk per gelas nah jika Siti harus membayar Rp70.000 untuk semua pesanannya dan Bani harus membayar Rp15.000 untuk semua nah jadi kita analisa X adalah ayam penyed dan Y adalah es jeruk nah untuk pembayaran Siti 3 3 es 3 ayam 3 ayam penyed ditambah 2 es jeruk itu sama dengan Rp70.000 dan untuk ini sendiri yaitu 5 ayam penyed dan 3 es jeruk itu Rp15.000 nah begini disini kita membuat variabannya dulu yaitu X dan Y S dan Y setelah itu kita masukkan bersamaan kita awal aja ya kita 4 makan 1 aja lalu bersamaan yang tadi yang Siti dimasukkan ke sini ini adalah nilai bersamaannya 5 dan begitu surat ini sama dengan 8 untuk set objek set objektif ini sendiri adalah nilai dari pertama yaitu nilai dari Siti berapa yaitu 5 untuk value value adalah jumlah uang yang dikeluarkan Siti tadi nilai Rp70.000 Rp70.000 kan pas nah kelebihan 1 nah Rp70.000 abis itu untuk yang by jenging first ini adalah bersamaannya ini itu udah lalu kita add lalu untuk yang selanjutnya itu nilai bersamaan dari Bani itu 8 dan ini harusnya kita ganti sama dengan dan nilai dari Bani tadi berapa Rp1 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 Rp2 Rp3 nah udah lalu kita oke dan kita solve yeah akhirnya ketemu jadi untuk untuk ayam penyet sendiri itu harganya proporsi Rp20 dan untuk S2 sendiri proporsinya Rp5 Rp5 cukup sekian yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata terima kasih saya wabarakatuh 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rp1 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 Rp1